Pemirsa seorang wanita berusia 22 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung arena gym di Jalan Paris 2, Kecamatan Pontianak, Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Korban terjatuh dari jendela ketika sedang berolahraga lari memainkan treadmill. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya seorang wanita yang terjatuh dari lantai 3 saat menggunakan treadmill di area gym di Jalan Paris 2, Kecamatan Pontianak, Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, menurut kasat reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Guncoro Jati, posisi treadmill dengan jendela sangat dekat, yakni sekitar 60 cm, bahkan lebar jendela sebesar 90 cm. Sehingga sangat memudahkan orang yang sedang treadmill dalam keadaan lelah terjungkal ke belakang. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan ada unsur kelalaian, maka kasus ini akan dilakukan gelar perkara dan ditingkatkan ke penyelidikan. Kita tinggal melihat dari pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari izinnya, kemudian kita akan periksa dari keterangan-terangan sebelumnya, karena memang informasi sebelumnya bahwa sudah pernah ada kejadian, namun tidak dirubah posisi dari treadmill itu yang menghadap ke jendela. Kejadian yang kedua ini kemudian, apakah tidak mungkin usur kelalaian disemukan kuat? Kalau usur kelalaian mungkin ada, namun kita melihat kelalaian itu sebuah besar kelalaiannya. Sebelumnya, seorang wanita berusia 22 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung area gym di Jalan Paris 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Korban wanita berinisial FNA terjatuh dari jendela ketika sedang berolah raga lari memainkan treadmill. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Yuniar, Ayus melaporkan.